Shalom mempelai Kristus, kami mengucapkan selamat hari minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan selalu berada bersama kita setiap hari. Sebelum ibadah raya dimulai, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Mempelai Kristus, Radio Betani 107.7 FM mengadakan acara talk show dengan tajuk Gembala Menyapa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai jam 10 pagi sampai 11 siang. Hanya di Radio Betani 107.7 FM. Jangan awetkan juga acara Ngovi bareng Gembala yang akan disiarkan secara live di Instagram dan Youtube Gereja Betani Salatiga atau di account Facebook Bapak Gembala atas nama Bambang Henggi. Acara ini hadir di setiap hari Senin dan Kamis mulai jam 9 malam yang bisa Anda manfaatkan untuk berfellowship bersama Gembala. Untuk hari Senin, 18 Mei 2020 akan membahas tema respons diri kita dan hari Kamis, 21 Mei 2020 akan membahas tema reaktif versus proaktif. Mempelai Kristus, Anda bisa mendukung setiap pelayanan kami melalui transfer BCA di nomor rekening 013-1300-301 atau melalui tempat persembahan yang sudah disediakan dan kemudian menyerahkan kepada Gembala FA masing-masing atau langsung memberikan di kotak persembahan di depan kantor administrasi gereja. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda terhadap pelayanan di gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dan informasi lebih lengkap tentang Gereja Betani Salatiga, Anda bisa menghubungi call center di nomor 0856-9722-2222 0856-9722-2222 Demikian Betani News kali ini dan selamat mengikuti ibadah raya. Tetap ingat, pakai masker kemanapun Anda pergi dan terapkan physical distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus semua yang ada di rumah. Hari ini kita beribadah pada Minggu ini. Dan saudaraku mari persiapkan hati saudara bersama-sama seluruh keluarga berkumpul. Kita akan bersama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini kami dan seluruh keluarga di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Hari ini ucapan syukur kami, kami seluruh keluarga datang untuk menyembah, memuji Tuhan dan juga mendengar kebenaran firman-Mu. Diolah ibadah kami berkenan di hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui bahwa kami butuh Tuhan di setiap waktu kami, di setiap jalan kami. Oleh sebab itu pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kau tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah takku, biarlah sinarmu menerangiku. Tuhan Yesus Kristus. Sepatku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus. 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 Sebab ku tak dapat jalan sendiri Sebab ku tak dapat jalan sendiri Sebab ku tak dapat jalan sendiri Sungguh kami memerlukanmu Kami perlu kau telah Tuntun jalan kami Hanya kalah kekuatan kami Hanya kau pengharapan kami Yesus Tuhan kami Biarlah sinarmu menuntun Setiap jalan kami Tuhan Kami perlu kau telah Oh, 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 oh Tuntun kami dengan kasihmu Dengan kuasamu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dan kami percaya hanya padamu Kami butuh engkau Tuhan dan kami angkat penyembahan kami Sungguh kami mempercayaimu, mempercayai tuntunanmu Sungguh kami mempercayaimu, mempercayai tuntunanmu Hidup kami milikmu, masa depan kami milikmu Kau yang mengasihi kami, dengan kasih yang kekal Tidak ada yang sepertimu, iya Bapakku Tak pernah sekalipun kau tinggalkan kami, kami selalu ada di hatimu Aba-bapa sumber hidup kami, pegang hidup kami, tuntun langkah kami Terima kasih betapa berharganya kami bagimu Sekalipun kami banyak melakukan kesalahan Engkau tetap melihat kami sebagai anakmu Terima kasih Terima kasih Mari angkat hati saudara Pandang Bapak Rasakan kasih Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah Demikianlah engkau mengasihi ku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Hari depan Indah kau beri Rancanganku Yang terbaik bagiku Pandang dia dan katakan Bapak Bapak Besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh perlindunganmu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak Bapak Ajar ku selalu hormatimu Ajar ku turut perintamu Berikan ku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihi ku Kau jadikan biji matamu Kau berikan Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Hari depan Indah kau beri Rancanganku Yang terbaik bagiku Mari sekali lagi katakan Bapak 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 Besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh Berlindunganmu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Akan Aku dari kasihmu Bapak Ajar ku turut Bermatimu Ajar ku turut Ajar ku turut Terintamu Berikan ku hati Tip menyembahmu Dan bersyukur Setiap waktu Seperti Bapak Seperti Bapak Sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihi ku Kau jadikan Kau jadikan Bici matamu Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak Sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Hari depan Indah kau beri Rancanganmu Yang terbaik bagiku Mari anak-anak Tuhan Angkat tanganmu dan katakan Seperti Bapak sayang kami Bapak sayang anaknya Demikianlah Demikianlah engkau mengasihi ku Kau jadikan Kau jadikan Bici matamu Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Hari depan Indah kau beri Rancanganmu Rancanganmu Yang terbaik Sekali lagi bersama-sama Katakan Seperti Bapak sayang Anaknya Demikianlah Demikianlah Kau menyasihi ku Amen Kau jadikan Bici matamu Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang Anaknya Demikianlah Demikianlah Kau menuntun langkahku Hari depan Indah kau beri Rancanganmu Yang terbaik bagi Hari depan Hari depan Indah kau Hari depan Hari depan Indah kau beri Hari depan Hari depan Kau anak-anak Tuhan Percayalah Hari depan Hari depan Indah kau Sekali lagi bersama-sama Hari depan Hari depan Indah kau beri Rancanganmu Rancanganmu Yang terbaik Bagiku Oh Yang percaya Yang memiliki hari depan Yang penuh pengharapan Yang penuh pengharapan Sembah dia Terbaik 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 Untuk Untuk memberikan kepadamu Hari depan Penuh dengan pengharapan Haleluya Haleluya Mari 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 Sama-sama Pandang Tuhan Aku inch segala kebaikannya Aku inch segala kehebatannya Haleluya Hanya bagi Tuhan Saja skala pucian Skala hormat Skala kemuliaan Dia yang memegang hidup kita Dia yang memegang masa depan kita Jangan takut Jangan khawatirkan Hidupmu kita pasti lewati segala persoalan yang saat ini kita hadapi dan kita lewati sebagai pemenang karena Tuhan yang berjalan yang bersama kita adalah Tuhan yang besar mari angkat tanganmu di hadapannya katakan bagimu segala pujian haleluya bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya siang ini malam hari ini kita sembah dia sebagai Tuhan yang curu selamat kita kita dekati dia dengan penuh cinta katakan kepadanya engkau lah penembus hidup kami engkau lah Bapak kami engkau lah Tuhan kami angkat tanganmu dan katakan dia Yesus dia Yesus telah mati bagiku dia Tuhan selamatkan jiwaku bagi dia beri damai di dalam hidupku bagi dia sembahku bagi dia segala bagiku bagi aku sama-sama katakan bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya mari sekali lagi akui ya Yesus Bapak kita katakan dia Yesus telah mati bagiku dia Tuhan selamatkan jiwaku bagi dia pujian ku tak dapat ku balas kasihnya dia angkatku jadi anaknya beri damai di dalam hidupku lagi dia sembahku hanya dia segalanya bagiku katakan bersama-sama bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selam-lamanya kekal selam-lamanya bagi dia kami sekeluarga menyembah engkau sebagai Tuhan sebagai Bapak yang bersama-lamanya bersama-lamanya bagi dia terima kasih selam-lamanya terima kasih selam-lamanya segala pujian, hormat serta syukur, selamalah sekali lagi dengan sekenap hati katakan bagi dia, bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya, bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah manya, selamalah manya, selamalah manya, selamanya, segala hormat, segala pujian, hanya bagi Yesus Kristus Allah kami, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, dan tetaplah untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya kau menjadi Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang berfirman, yang menuntun seluruh kehidupan kami, dan sebentar kami menyediakan hati hidup kami, untuk mendengar kebenaran firmanmu, urapi setiap kami, urapi hambamu, supaya kami menangkap isi hati Bapak dan cinta Bapak melalui firmanmu, terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Shalom, shalom jemaat Betani Salatiga, saya mengucapkan syukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman, dan saya percaya setiap saudara yang punya iman dengan firman Allah, dengan saudara berani mengucapkan firman Allah, saya percaya ada mujizat yang terjadi, saudara katakan dengan sebelamu, masa depanmu cerah dan penuh harapan, engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Saya percaya pada saat-saat ini saudara berada di rumah baik-baik semua. Saya sudah berdoa berhari-hari untuk saudara, supaya saudara di dalam perlindungan Tuhan, supaya saudara di dalam penyertaan Tuhan, di mana saudara berada, di situ saudara dilindungi Tuhan, dan diberikan mujizat demi mujizat. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar tentang kebenaran firman dengan tema pemurnian, yang menghasilkan kesatuan dengan Allah. Dengan kata lain pemurnian itu menghasilkan kesatuan antara manusia dengan Allah, atau persekutuan antara manusia dengan Allah. Dari proses yang didapatkan tunas kemenangan dan tunas ini akan tumbuh menjadi besar dan kokoh. Dan tunas ini tidak akan bisa tergoyahkan sampai dia menghasilkan buah. Karena dia minum mata air itu. Di dalam kitab Masmur pasal 1 ayat 3 dikatakan, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya orang yang mendapatkan mata air, akarnya digambarkan di dalam tumbuh-tumbuhan akarnya, mendapatkan aliran air karena dia di tepi air, di tepi sungai. Dan dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, inilah kuncinya. Jika kita sudah menemukan mata air, dan kita akan menghasilkan buah, dan kita tidak akan layu daunnya. Artinya kita tidak akan letih, kita tidak akan capek, kita tidak akan frustasi, kita tidak akan putus asa. Karena apa? Kita menghasilkan buahnya. Ada mujizat besar terjadi. Yang keempat, saudara, mereka yang tertanam di debait Allah, akan bertunas di pelataran Allah. Jika engkau tertanam, kita kembali ke Masmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Allah, atau di baik Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini hasilnya, saudara. Ini akibatnya. Pada masa tua pun, mereka akan berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, inilah sebuah pesan. Sebuah pesan dari Tuhan, ketahatan dan kesetiaan yang harus ada pada hidup kita. Kita harus tertanam di gereja kita yang sudah memberkati kita. Hari-hari ini banyak orang yang lari sana, lari sini, tidak mempunyai kesetiaan, tidak punya ketahatan. Saudara, jangan lupa. Hidup kita itu tidak lupa. Tidak luput dari 4D. Diajar, dibentuk, diuji. Dan yang keempat, disyukuri. Waktu saudara lari sana, lari sini, saudara bisa pada waktu itu sedang diuji. Maka saudara tidak akan lulus. Saudara, dalam hidup ini kita melalui proses supaya Tuhan mengizinkan saudara seperti Kristus. yaitu melalui proses. Kesetiaan saudara akan diuji. Ketahatan saudara akan diuji. Supaya apa? Saudara mengalami kemuliaan. Supaya saudara mengalami terobosan. Supaya saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara. Maka dari itu saya perlu sampaikan. Kita harus tertanam di gereja kita. Kita harus tertanam dengan taat dan setia di gereja kita. Di tempat mana kita bertumbuh. Berapa banyak kita tidak sadar, kita merasa waktu kita sudah diberkati, pada waktu kita belum diberkati, kita setia, kita taat. Pada saat kita sudah diberkati, kita sudah mulai lupa dengan Tuhan. Kita sudah mulai menganggap gereja itu adalah pelengkap. Saudara saya perlu sampaikan. Kita butuh gereja Tuhan. Memang saudara juga gereja, tapi kita butuh gereja. Untuk melatih ketaatan kita, untuk melatih kesetiaan kita. Saudara saya perlu sampaikan, mengapa saudara di streaming, saya sengaja ada waktunya. Jam 6, jam 9, jam 4, jam 6, jam 6.30. Seperti waktu kita ibadah. Sudah banyak streaming yang hanya bebas. Tujuan saya, supaya saudara dan saya menghargai ibadah. Waktu kita menghargai ibadah. Allah ada di tengah-tengah kita, dia sedang mengajar kita, dia sedang membentuk karakter kita, dia sedang menguji kita. Apakah kita menghargai ibadah? Apakah kita tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita? Di dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai ingat, atau keledai mengenal palungannya, yang disediakan tuannya. tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara inilah Yesaya, Nabi Yesaya mengatakan, lembu mengenal pemiliknya, tapi banyak manusia lupa dengan pemiliknya. Saudara saya sampaikan dengan saudara, kita harus tahu pemilik bumi ini, alam semesta, saudara dan saya adalah dimiliki oleh Tuhan. Sejak saudara, dia tumpahkan darahnya, saudara dan saya, bukan milik kita sendiri. Kita adalah hasil tebusan Kristus, yaitu milik Kristus. Yang kelima saudara, masa tua pun masih berbuah, gemuk, segar. Pohon korma selalu, saudara, ini akibatnya, pohon korma selalu berbuah sepanjang tahun. Dan setiap tahun menghasilkan buah sebanyak 45 kilo, kurang lebih. Dan pohon korma hidupnya bergerombol. Itu adalah gambaran bagi orang percaya, harus memilih kesatuan. Itulah gambaran saudara dan saya, kalau kita mau kuat menghadapi masa, masa sukar, menghadapi badai, kita harus bersatu. Mempunyai kesatuan, dimulai dari rumah tangga kita. Di rumah tangga kita punya kesatuan, di rumah tangga kita bersekutu, di rumah tangga kita harus belajar, membangun mesbah di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga kita membangun mesbah, di mesbah itu kita buat mesbah itu punya dupa yang harum. Saudara, mesbah itu bicara tentang pengeratan daging atau penyembelahan domba. Tapi saya tidak bicara tentang penyembelahan domba pada zaman seperti zaman 2000 tahun yang lalu. Tetapi saya bicara tentang penyangkalan diri. Dengan cara di dalam mesbah kita mengaku dosa kita dan kita bertobat. Setiap hari kita direnungkan oleh firman Allah, diingat kita merenungkan apa yang kita perbuat di mesbah, kita mengakui segala kesalahan kita di dalam tutur kata, keputusan terhadap istri anak, suami. Di situ kita mengadakan pemberesan. Saya percaya Allah akan hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Di mesbah keluarga kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengampuni, saling menolong, saling menghormati. Demikian juga kalau kita lakukan di mana kita tempat bekerja atau di mana kita tempat melayani. Di situ ada mesbah. Ada yang mengatakan, Pak saya punya komunitas itu orang kedar semua bagaimana? Saudara mesbah itu tidak selalu seperti yang tadi saya bawakan, saya jelaskan. Tetapi di dalam mesbah itu saudara perlu, jika saudara melakukan kebenaran firman, jika saudara melakukan kesalahan, saudara harus berani minta maaf. Mengakui kesalahannya. Itu saudara sedang menyangkal diri saudara. Mengalahkan kesombongan kita. Itu sama saja sedang membangun mesbah di tengah-tengah komunitas. Dan nanti kalau saudara melakukan firman Allah, saudara disakiti tapi saudara mengampuni. Itu sedang membangun mesbah. Satu hari mereka akan heran, orang disakiti kok bisa ngampuni, bahkan berkati. Ada apa? Ada Yesus. Maka dia akan bangun, ikut membangun mesbah bersama kita di tengah-tengah komunitas. Pohon korma memiliki buah yang sangat manis, saudara. Orang yang sudah mengalami proses seperti pohon korma, dia akan mengalami, dia mempunyai, memproduksi buah, buah kasih, buah damai, buah sukacita, lemah lembut, mengasihi, harum saudara, dan manis. Saudara, inilah ciri-ciri orang yang sudah melewati proses, saudara. Walaupun tumbuhnya di padang pasir, kurma menghasilkan buah yang sangat manis. Setiap orang percaya harus menghasilkan buah yang manis. Di dalam segala aspek kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam lingkungan sekitarnya, orang lain juga akan merasakan manisnya kehidupan yang bersumber pada Kristus. Saudara, yang terakhir, pohon korma ini memiliki buah yang mudah jatuh. Apabila pohon korma ini digoncangkan, ditendang, atau dilempari batu, pohon korma itu enggak balas. Tapi dia menjatuhkan buah. Buah yang jatuh adalah buah yang manis, saudara. Artinya, saudara, orang yang disakiti, orang yang sudah melewati proses, yang disakiti, maka dia tidak akan membalas. Saudara, kita diajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Ampunilah dan doakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Saudara, itulah orang yang melalui proses seperti pohon korma. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilkan juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, inilah gambaran, saudara, bahwa setiap orang yang sudah mengalami proses seperti pohon korma, dia akan menjatuhkan buah-buah yang manis. Walaupun dia ditendang pohon itu, walaupun dia dilempari batu, dia tetap menjatuhkan buah yang manis. Kalau saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, saya perlu menyaksikan betapa dasyatnya firman Allah, setelah setiap kita mengalami sebuah proses, yaitu seperti yang digambarkan pohon korma. Saudara, berapa tahun yang lalu, saudara, saya mengalami suatu kehampaan di dalam hidup saya. Saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya sudah mempunyai berapa perusahaan, saya sudah memimpin perusahaan, tetapi saya juga mengembalakan jemaat. Tetapi saudara, saya mengalami sebuah kekosongan di dalam rumah tangga saya. Memang saya ada sebuah kesalahan, yaitu saya sibuk dengan keadaan, pelayanan, maupun usaha pekerjaan saya. Dan sehingga saya lupa, fungsi imam, fungsi bapak, tidak berjalan dengan semestinya. Saya melayani banyak jemaat, rumah tangga-rumah tangga, saya mengalami dari kota ke kota melayani, mengalami banyak mujizat pemulihan restorasi rumah tangga-rumah tangga. Bahkan banyak anak yang sedang mengalami krisis, sedang mengalami terlilit oleh narkoba, saya bisa layani sehingga mereka sendiri, satu hari mereka bisa menjadi hamba Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya merasakan, ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Dan saya katakan, ini ada sesuatu yang perlu kita adakan sebuah restorasi. Saudara tahu, sejak kecil saya, anak saya, saya pimpin di, saya kirim ke luar negeri, di Singapura, saya carikan sekolah yang terbaik, saya carikan tempat tinggal yang terbaik. Tetapi saudara, saya mempunyai sebuah kesalahan bahwa mengunjungi dia setiap tahun hanya tiga kali. Sehingga fungsi dari seorang bapak itu tidak muncul dalam hidup saya. Maka mereka mempunyai satu pemikiran yang sangat-sangat mengagetkan saya. Salah satu anak putra saya mengatakan kepada kakaknya, kita ini dibuang, buktinya kita dibuang ke sini. Dan kakaknya dikatakan, iya benar juga, semua yang dikatakan urusannya rumah, yang harus ditanda tangan orang tua, saya yang jadi wali untuk kamu. Saudara, mereka sudah mempunyai dunia yang berbeda, cara berpikir berbeda. Padahal setiap hari saudara, saya merasakan bahwa cukup saya menelpon, menanyakan keadaan mereka. Setiap hari saya mengadakan kontrol, ceking and ceking. Tetapi mereka tidak merasakan fungsi bapak itu berjalan dengan baik. Mereka punya dunia sendiri. Satu hari saudara anak saya, saya kunjungi, kita makan, baru hari pertama saya masuk di rumah, saya ajak makan bersama. Mereka yang salah satu tanya, baru sampai rumah satu hari, dia tanya, Bapak kapan pulang? Hati saya saudara, betapa sedihnya. Saya masih kangen, mereka sudah tidak ada kangen lagi sama saya. Saudara, ini adalah sesuatu yang salah dalam hidup saya. Tetapi saya mencari jalan belum ketemu, melalui sebuah proses, melalui saya mengalami sebuah sakit penyakit. Saudara, pada saat saya mengalami kesedihan, apa gunanya saya punya banyak perusahaan, apa gunanya saya mempunyai banyak harta, tetapi saya tidak bisa menjadi seorang bapak yang dibutuhkan oleh anak saya. Satu hari saudara, saya mengalami krisis kesehatan, saya harus diterbangkan ke Singapura, saya sakit dan saya tidak bisa bernafas. Dengan sulit sekali saya bernafas, saya dikirim ke Singapura, dicek ternyata ring yang di dalam ini salah pasang. Dari empat tahun sebelumnya saya mengalami jantung saya, pembulunya di ring, ternyata ring itu ditemukan kekecilan. Tidak bisa dicabut, tidak bisa diambil, hanya bisa dibesarkan. Nah saya, mulai hari itu, saya tidak boleh terbang selama satu setengah tahun. Saudara bayangin, saya begitu padatnya aktivitas, begitu padatnya pelayanan, diponis, tidak boleh naik pesawat. disitu saya belajar sebagai seorang bapak. Saudara tidak biasa, saudara saya tidak ada aktivitas, saya mulai pagi, saya cari waktu, senggang saya, saya bersihkan rumah, pulang, dua jam lagi, saya bersihkan lagi, sampai rumah itu mengkilat, rumahnya tidak besar, tidak sampai 100 meter. Nah itu saya kerjakan setiap hari. Pagi-pagi saya mengantar anak, berangkat sekolah, pulang, yang tidak pernah saya lakukan. Tanpa saya sadari, saudara, saya sedang diproses, saya sedang dibentuk. Dan kita semua mengalami krisis juga, di dalam ekonomi kita. Rasanya saya merasa ada sesuatu yang salah, saya katakan Tuhan, saya melayani. Mengapa diizinkan terjadi? Satu hari saya datang, diajak istri saya datang ke sebuah KKR, saudara, di Singapura. Tiba-tiba, saudara, pengkotba itu mendatangi saya, menuding saya pergi. Tuhan akan memberikan jantung yang baru. Saudara, pengkotba ini tidak kenal saya. Saya tidak tahu dia. Bagaimana dia bisa, saudara, mengetahui selu belu saya. Setelah singkatnya, saudara, dia mengajak saya makan, dia bilang, dia mau ngomong sama saya. kamu adalah pilihan. Tetapi kamu sekarang, seperti Raja Wali, yang di atas gunung, semua bulumu sudah rontok. Saya tiga bulan, doa puasa, saya tanya, salahnya apa? Saya ngomong sama Tuhan, kalau saya punya dosa, saya mau bertobat. Kalau saya salah dalam hidup saya, saya mau berubah. Kalau saya diproses, Tuhan kasih tunjuk, saya sedang diproses. Tetapi, saudara, belum ada jawaban. Melalui hamba ini, saudara, dia katakan, kamu seperti Raja Wali, yang bulunya sedang rontok. Dan tunggu, biar bulu itu akan bertumbuh kembali. Kamu akan terbang lebih tinggi. Saya nangkep, saudara, proses. Dengan seiring waktu, saudara, saya mau merubah fungsi sebagai seorang bapak. Saya robah. Saya melayani pagi, siang, malam. Saya mau mendengar. Saya belajar berkomunikasi dengan mereka, yang dulunya mereka, menganggap saya itu tidak bisa diajak ngomong. Saya belajar. Satu hari, saudara, Tuhan izinkan saya, untuk mengerti apa yang dia mau. Kita itu sering, punya keegoan dalam hidup kita. Kita pengusaha, kepingin anaknya jadi pengusaha. Saya didik anak saya, saya harus jadi pengusaha. Mulai kecil, saya ajak ikut meeting. Mulai kecil, saya carikan sekolah, yang untuk ekonomi. Satu hari, Tuhan ngomong sama saya. Saya dengar suara yang lembut, dari hati sini keluar. Berkati dia. Aku akan pakai talentanya dia. Saya tidak nangkep, saudara. Waktu saya doakan dia, dia katakan, dia menangis. Dia katakan, saya lagi di persimpangan jalan. Saya tanya, lebih dalam dia tidak mau jawab. satu hari Tuhan berkati talentanya dia di musik. Saya nangkep, saudara. Saya robah paradigma saya. Memang sakit, saudara. Tapi saya robah, saya tidak mau lagi ego saya. Saya buang, saudara. Saya mau mendengarkan apa yang dia senang, apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi kerinduannya dia. Saya men-support dia. Dari yang musik, yang laki minta multimedia, saya support dia. Sampai saya mempunyai, saya belajar apa yang penyanyi yang dia senang, lagu-lagu apa yang dia senang. Saya pelajari, saudara. Sampai saya menguasai. Sampai kita bisa ngomong berjam-jam. Kita bisa sharing. Proses itu butuh waktu. Proses itu butuh korban segala-galanya. Dan ternyata, saudara, sejak saya lepaskan ego, dia munculkan karya-karya. Dia bisa mengubah lagu yang tidak pernah saya pikirkan. Hari ini, banyak orang tua yang seperti ini, seperti saya. Kita harus berubah. Tuhan menciptakan anak-anak kita. Dan dia sudah menginvestasikan talenta-talenta. Jangan jadi penghambat. Saya dulu menjadi penghambat. talenta yang Tuhan sudah sediakan kepada anak-anak kita. Saudara, biar kesaksian ini akan menjadi berkat bagi saudara. Kita perlu berubah dan bertopat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya, katakan, Amen. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahkan menuntun kami kepada rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi daging dan kami lakukan dalam hidup kami, keluarga kami, sehingga kasih dan berkat Tuhan nyata kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amen. Dan ini saatnya juga kita akan membawa persembahan kita sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan kalau Gembala FA sudah memberikan pada saudara dalam bentuk tabungan untuk dipersembahkan sudah bisa lakukan saat ini dan nanti diserahkan kepada Gembala untuk dibawa ke gereja atau saudara bisa mentransferkan ke rekening yang nanti akan disampaikan nomornya dan juga saudara bisa datang ke gereja di hari dan jam kerja di depan kantor administrasi sudah disediakan kotak persembahan di sana. Tapi mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk membawa persembahan kita. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan terus memberkati kami memelihara hidup kami walaupun sekalipun mungkin dalam pemikiran kami segalanya serba terbatas tetapi bukti bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami dan keluarga kami. Bahkan kami percaya masa depan selalu ada di dalam Tuhan. Bahkan itu masa depan yang cerah. Oleh sebab itu Tuhan kami membawa ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan kami ini harta kami. Kami bawa dengan sukacita di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kami bawa persembahan ini dalam nama yang kami cintai nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan telah menuntun sejauh ini dan biarlah segala krisis ini boleh kami lewati dengan baik. Urapi para pemimpin kami untuk dengan bijak dan dengan hikmat Tuhan menyelesaikan semuanya ini dan juga urapi semua bangsa Indonesia supaya mereka hidup bijak hidup benar sehingga kami bersama pemerintah bisa menyelesaikan ini dengan baik dalam waktu yang cepat. Kami berdoa untuk kota salah tiga dengan pemerintahannya dan seluruh masyarakatnya biar kasih Tuhan terus ada di kota ini. Tuhan kami serahkan kota ini di dalam perlindungan Tuhan selalu menjadi kota yang penuh toleransi dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dimana kami bertumbuh biarlah kasih dan berkat Tuhan setelah tuntunan Tuhan melalui visi-visi yang dari Allah sendiri itu menuntun kami kepada rencana yang sempurna. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini biarlah seluruh keluarga ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna kasih Tuhan yang sempurna pemeliharaan Tuhan yang sempurna sehingga kami bisa lewati masa-masa sulit bersama-sama keluarga kami. Dan saatnya kami juga akan mengakhiri segala ibadah kami pada hari ini kami sebelumnya berdoa di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di sorga diguduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat sebab engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan dan marilah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini yaitu berkat yang melimpah dari ala Bapak di sorga kasih dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan dari ala roh kudus melimpa dalam hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya sampai dikenapi rencana Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan berkat ini dimetraikan di dalam satu nama yang penuh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus mari sama-sama katakan Amin Tuhan memberkati saudara stay safe terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati